Intro Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata Apakah yang memalingkan mereka muslim dari qiblat Yang dahulu mereka berqiblat kepadanya Katakanlah Muhammad Milik Allah lah timur dan barat Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Ke jalan yang lurus Dan juga membuat terra untuk membuat kita Dan juga membuat kita membuat kita Untuk membuat kita membuat kita Kejahit sąsi Dan juga membuat kita membuat kita Terima kasih. Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan Qiblat yang dahulu kamu berqiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan Qiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Fatihah Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke Qiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu, bahwa pemindahan Qiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Fatihah Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, Mereka tidak akan mengikuti Qiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti Qiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti Qiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, Niscaya, engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahuinya, Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai Qiblat yang dia menghadap kepadanya, Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Fatihah Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad. Dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Menyucikan kamu. Dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran. Dan hikmah sunnah. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Mereka berkata. Inna lillahi wa inna illahi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inna as-safa wal marwata min sha'a'irillahi. Faman hajjal bayta awi'tamara falajunaha alaihi ayyat tawwata bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa'inna allaha syakirun alim. Sesungguhnya safa dan marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji kebaitullah atau berumroh. Tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sai antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Allah maha mensyukuri. Maha mengetahui. Inna alladhina yahtumunama anzalna minal bayinati walhudha min ba'dima bayyannahu linnasi fil kitabi ulai'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumulla'inun. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah. Dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan akulah yang maha penerima taubat. Maha penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azabnya. Dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha pengasih. Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Dan perkisaran angin. Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu, sungguh, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai. Seperti mencintai Allah. Ada pun orang-orang yang beriman. Sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu. Melihat. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah. Dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata. Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka. Yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya ayyuhannasukulu mimma fil ardi halalan tayiban wala tattebi'u khutu'atis syaitan. Innahu lakum adu'un mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Innama ya'amurukum bis su'i wal fahshai wa an ta'qululu ala Allahi ma la ta'alamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun. Dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan. Dan teriakan, Mereka tuli, Bisu, Dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibatima razaqanakum wa shkulillahi wa shkulillahi wa shkulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, Dan bersyukurlah kepada Allah, Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Inna ma harrama alaykumul maytata wa ddama wa lahmal khinziri wa ma uhillabihi lighayrillahi fa manibqur wa gairabaghin wa la aadin fa la isma alayhi inna allaha ghafurun rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, Darah, Daging babi, Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakanya, Bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, Maha penyayang. Inna al-lazhin yekhtumun ma anzal Allah min alkitab, Woyashterun bihi thamena qaleena, Aulahik ma yakulun fi butunihim illa nara, Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, Wa la yuzakkihim wa lahum azaabun alim. Sungguh, Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, Yaitu kitab, Dan menjualnya dengan harga murah, Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, Dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu, Karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran Dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya, Orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, Mereka dalam perpecahan yang jauh. Tuhan tidak berdah, Jangan lupa untuk menemukan mereka, Orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kapal, Orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran, Orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran, 111. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَانَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 121. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musyafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Fatihah Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba alaikum iza hadara ahadahumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain wal aqarabina bil ma'ruf haqqan ala al-muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah. Lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Fatihah Al-Fatihah Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar vidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Al-Fatihah Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku. Maka sesuguhnya, aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal, kamu mengetahui. Yas'alunaka'anil ahillah, kulhiyya mawakitu linnasi walhajj, walaysal birru bi anta'atul buyuta min zuhurihah, walakinnal birra manittaqa, wa'tul buyuta min abwaabihah, wa'tta'u allaha la'allakum tuflihuhun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mereka bertanya kemudian, dan bertanya kemudian, dan bertanya kemudian, dan bertanya kemudian. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan. Kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram. Dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum khisos. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan berbuat baiklah. 10. Al-Fatihah 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 dan bersikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah dua hari maka tidak ada dosa baginya dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa pula baginya yakni bagi orang yang bertakwa dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya dan diantara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya padahal dia adalah penentang yang paling keras dan apabila dia berpaling dari engkau dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak sedang Allah tidak menyukai kerusakan dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa maka pantaslah baginya neraka jahanam dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridoan Allah dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan sungguh ia musuh yang nyata bagimu tetapi jika kamu tergelintir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu ketahuilah bahwa Allah maha perkasa maha bijaksana tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti-bukti yang telah kami berikan kepada mereka barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya maka sungguh Allah sangat keras hukumannya kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan done 12-Sanim setelah beber mohon sepaskan dengan kecuali muffin dan muka kecuali も 118. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Manusia itu dahulunya satu umat Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka Karena kedengkian diantara mereka sendiri Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus Al-Fatihah Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan dikuncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. mereka menyerangkan bagimu. Sebuah berirah untuk perjalanan berjahat. Jangan lalui. Jangan lalui. Jangan lalui. Jangan lalui. Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Surah Al-Fatiha Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkan. Katakanlah, kelihatan dari apa yang diperlukan untuk membuat perempuan. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Fatihah Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sehaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sehaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang Haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu Haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat, dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nisa'ukum harthun lakum, fa'atuu harthakum anna shi'tum waqaddimu li'anfusikum, wa attaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wabashiril mu'minin. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk perbuat kebajikan. Bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah maha pengampun, maha penyantun. Bagi orang yang menghilang istrinya, harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah maha pengampun, maha pengampun. Dan jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah maha pengampun, maha pengampun. Dan jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah maha pengampun. Dan para istri yang diceraikan, wajib menahan diri mereka, menunggu tiga kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. 129. Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka Barang siapa melakukan demikian Maka dia telah menzalimi dirinya sendiri Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan Ingatlah Nikmat Allah kepada kamu Dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu Yaitu kitab Al-Quran Dan hikmah sunnah Untuk memberi pengajaran kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah Dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu Salah Al-Baqarah Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu Lalu sampai idahnya Maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi Dengan calon suaminya Apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu Yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Itu lebih suci bagimu Dan lebih bersih Dan Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui Terima kasih Surah Al-Fatihah 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 serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istri menunggu empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan wala junaha alaikum fima arrabtum bihimin khitabatin nisai awet nantum fi anfusikum alimallahu annakum satakurunahun nawala kilatua iduhun nasirran illa illa selamat menikmati dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun maha penyantun tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan adik mereka Al-Fatihah 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 Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Al-Fatihah 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 Kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi Rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi Raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dan berkata kepada mereka, dan nabi mereka berkata kepada mereka sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman 107. 118. 119. 119. 111. 121. 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 131. 131. 121. 141. 174. 164. 185. 185. 186. minumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talud, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalud dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka maju melawan Jalud dan tentaranya, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. terima kasih. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah